Siapakah perempuan terkuat di Indonesia? Wish, perempuan terkuat? Ibu Megawati Jawabannya adalah Nyonya Menir Nyonya Menir Karena dia berdiri sejak tahun 1900 Itu iklannya saya juga lupa, berdiri sejak tahun berapa Hai, kembali lagi bersama kita Dia dan Erwin di Podcast Tetangga Itu dia Jadi untuk segmen yang kedua ataupun segmen perbincangan tajuk part 2 ini Kita akan teruskan dengan soalan-soalan Yang serius tadi ya? Ya serius, kita harus muka serius Orang seram ya nanti Ya seram, nanti tidak mau dengar nanti Tidak bisa tidur malam, terfikir saja Dia, dia Okey untuk soalan yang seterusnya Sokongan dari keluarga dalam usaha bisnes? Pastinya ada sokongan, dukungan dari keluarga Dukungan Saya mau mulai memang support dari orang tua pastinya Dan ibu saya sangat berperan penting dengan keberhasilan saya sampai hari ini Peranan ya? Peranan ya, dia punya peranan penting Karena selain doa juga Ya itu pastinya support dari orang tua Dan banyak sekali ya Ya kita perlu bantuan ibu saya gitu loh Jadi memang belum bisa lepas dari bantuan orang tua Sehingga ke hari ini? Sampai hari ini Dan juga suami Karena kalau kita sebagai istri Jadi Apapun yang kita lakukan kan memang harus Ada ridho dari suami Ada support dari suami Restu ya? Ya ada restu Untuk saya pula memang saya Keluarga saya ini bukan jenis yang memberi sokongan dari mulut Oh Tapi memang mereka menyokong ataupun apa tadi? Mendukung Mendukung Dengan membenarkan Saya lakukan apa saja yang saya mahu lakukan Membenarkan Jadi menyetujui Menyetujui Contoh macam ibu dan juga bapak saya Saya panggil Papa dan Mama Mereka memang understanding Ataupun memahami Apa jua kesukaan kamu Apa yang kamu lakukan Mereka hafal gak lagu-lagu kamu? Hafal Ya Tapi yang buat saya terkejutnya Sepanjang saya menceburi Ataupun dalam bidang Menceburi Menjemplong Mencemplungi Mencemplungi Apa? Dalam bidang muzik Dalam bidang muzik ini Tahun lepas baru saya tahu Yang Mama saya sebenarnya Dalam handphonenya Ada lagu-lagu kamu? Ya Terus terasa bagaimana itu? Ya Rasanya Terhura gak? Terharu Terhura Terhura itu apa ya? Terharu 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 lah Kerana Ibu kan Ataupun Mama memang Seorang Figure Ataupun Sosok ya Sosok yang kita memang sayang lah kan Jadi bila Terhura Sudara Yang saya tahu orang Indonesia panggil saudara itu adik-beradik Ya, adik-beradik, sepupu itu saudara Macam sini adik-beradik kita panggil adik-beradik Tapi kalau saudara itu keluarga besar Macam saya pula saudara-saudara sama juga keluarga saya Mereka tak cakap yang mereka support Tapi di Facebook like, Instagram like, share kadang macam itulah Tapi memang kita sebagai orang yang mengusahakan sesuatu ini Memang kita perlukan sokongan Betul Sangat Karena ada rasa kebanggaan ya Dalam diri terutama orang-orang terdekat kita Kalau dia mensupport apa yang kita lakukan itu Itu dia rasa berangga Kita semangat Oh iya ternyata apa yang saya lakukan itu disupport oleh orang-orang terdekat kita Pernah tak dia merasakan satu saat itu dia merasakan macam Ah penat lah, tak nak buat lagi ya Pernah tak? Enggak pernah sih Enggak pernah ya? Enggak pernah Karena saya tuh orangnya walaupun misalnya ada yang gak suka Ada yang membuli misalnya gitu ya Ya udah kita selama kita yakin kalau apa yang kita lakukan ini benar Terusin aja gitu Jangan sampai orang-orang di luar sana itu bikin kita down gitu Mungkin saya kalau capek itu mungkin ya karena emang capek karena pekerjaannya Kerja apa sih yang gak capek gitu ya Tapi enggak sampai bikin jatuh semangat Enggak terasa nak stop lah Enggak karena kita masih perlu uang Iya kan Masih perlu bayar sekolah anak Jadi udah semangat aja terus Iya betul Mungkin anak itu ya yang memberi semangat ya Macam saya pula saya belum ada anak lagi Cuma macam saya pernah di satu saat itu down Sebab saya rasa macam penat nak lakukan benda-benda ini Kerana pertama sekali penghasilannya itu tak tetap Music kan penghasilannya tak tetap Kemudian kadang mengikut acara juga kan Jadi saya pernah dan saya juga merupakan seorang yang masih bekerja full time Jadi saya ni bekerja dua benda lah Maksudnya entertainment sama full time job saya Jadi kadang itu rasa memang sangat penat Capek ya Capek Sangat penat Terus apa yang kalau kamu udah ngerasa kayak capek gitu Terus yang kamu lakuin apa? Healing Oh healing process ya Healing process pertama sekali saya duduk di dalam bilik ini seorang diri Saya tidak mau diganggu Dan saya akan letak di pintu itu Do not disturb Jangan ketok pintu Jangan ganggu Tapi tetap isteri saya mengganggu saya Memang itu hobinya Tidak apa-apa Tapi sebenarnya Yalah saya tak kisahlah Cuma saya tidak akan angkat telefon Saya tidak mau diganggu Saya hanya mahu bersendirian Apa yang saya lakukan di dalam bilik ini Saya main game Saya baring Tengok handphone Tengok laptop Itu saja yang saya mau lakukan Itu healing process lah bagi saya Kerana setiap manusia perlukan itu Iya benar Betul Tapi pernah gak sih di masa-masa healingnya kamu itu Malah justru ada inspirasi baru gitu Aduh Malah ada lagu gitu Aku sedih duduk sendiri gitu kan Aduh Pernah satu ketika Saya Tahun lepas Tak silap saya Atau tahun ni lah Saya pernah terkena COVID Oh ya Jadi waktu saya terkena COVID tu Saya harus cancel Salah satu job saya Dan itu merupakan Satu perkara yang Pada waktu itu ya Saya rasa macam Bingit Atau macam Kesal Kesal Kerana Alamak Aku ada job Tapi aku harus cancel Benda itu Jadi Macam sudah menutup Satu pintu rezeki kan Jadi saya rasa kesal Dan Pada waktu itu Jika sesiapa yang terkena COVID Gak usah ke hospital Duduk di rumah Di rumah aja Jadi saya duduk lah Di dalam bilik ini Gak bisa tidur bersama Isteri saya Di sebelah Jadi saya tidur dalam bilik ini Untuk selama Tujuh hari Jadi hari pertama itu Memang Rimas Aduh Nak buat apa ni Bosan Gak tahu mau ngapain Hari kedua pun sama Jadi masuk hari ketiga Setelah selesai mandi Saya cakap dengan diri saya lah Tak boleh ni Mesti kena buat sesuatu lah Harus terus produktif Jadi saya Memang Tiada kerja lain Yang saya harus fokus Kecuali laptop saya Bersama piano saya Saya dalam hati saya cakap lah Sekarang ni Aku cuma ada piano Dan juga laptop aku Dan dalam masa Hari ketiga Sampailah ke hari ketujuh itu Saya telah menghasilkan Tiga buah lagu Wah keren Ya Tiga sampai Berarti empat hari ya Dapat tiga lagu ya Ya Tiga hari Tiga buah lagu saya dapat hasilkan Demo lah Bukan hasil terus masuk radio Tak adalah Dapat hasilkan tiga buah lagu Dan itu merupakan Saya rasa sebenarnya Ada Hikmah di sebalik Benda yang terjadi Dan saya menasihatkan Kepada orang-orang di luar sana Kita harus ada itu Healing process Jangan terlalu ikutkan perasaan Kalau kita rasa kita tak boleh Cook Ataupun kita tak boleh Kawal ya Emosi kita itu Sebaiknya jangan lepaskan pada orang lain Tak bagus Ya sendiri ya Harus bisa selesaikan sendiri ya Problem-problem Ada juga yang saya melihat Bila emosi Marah Ataupun penat Mereka marah anak contoh Ataupun Marah istri Pukul istri ke Itu jangan 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 seperti itu ya Pemirsa Jangan Itu bukan saja Tidak baik Bukan saja salah di sisi undang-undang Tapi di sisi agama juga Betul Jadi kalau ada problem Usahakan selesaikan dulu Dengan diri kita sendiri Betul Jadi untuk Soalannya seterusnya Orang terpenting Dan berpengaruh Bagi Dia Saya bagi contoh ya Saya Orang terpenting Dalam Dalam hidup saya Tak kisahlah Muzik ke apa Orang terpenting dalam hidup saya Sebenarnya Arwah nenek saya Ya Yang kamu ceritain waktu itu Ya Itu orang terpenting Terpenting maksudnya Seseorang Ataupun sosok yang Bila kita tahu Kita jumpa dia Rasanya Rasanya Macam selesai Masalah Itu orang terpenting Kalau yang berpengaruh Dari sudut pekerjaan Contohnya Macam saya Isteri saya Dia yang banyak berpengaruh Bagi saya Macam Untuk improve Dulu saya Punya orang Buat muzik Buat muzik Saya tak ada fikir Marketing ke apa Tapi dia yang bilang saya Kamu harus buat gini Gini Kayak anak kecil Tapi bagus Ada orang yang memanage Kita sedemikian rupa Kalau tidak Gitu mungkin Mungkin saya Tak berada Di sini Saat ini Dia sangat berpengaruh Jadi untuk dia Bagaimana Kalau saya Sebenarnya bingung Kalau dijawab Orang terpenting Karena di dalam hidup saya Tiga orang Yang tidak bisa Saya bagi Porsinya Berapa persen Semuanya tiga orang itu penting Itu ibu saya Suami dan anak Sudah Itu saja dalam hidup Karena kalau Sudah ketemu mereka Itu seperti kamu bilang Masalah seberat apapun Kayaknya yaudah Bisa selesai Tenang Ya kuat Karena kalau misalnya Salah satu saja ya Suami misalnya Sudah rasanya Kayak Yaudah Kayak gak usah dilanjutin Ini kerjaan Jadi Apalagi kalau suami saya itu Feelingnya bagus Misalnya Saya mau Kerjasama dengan Seseorang Dibilang Kayaknya ini kurang bagus Feelingnya dia gak baik Jangan dilanjutin Jadi feeling syarukan Terhadap kami Bagus Alhamdulillah Benar Tapi kalau saya nekat lanjutin Nanti pasti ujung-ujungnya itu Kurang baik Tak berkat Pada akhirnya gak berkat Betul Jadi yang berpengaruh Atau sama Ya sama Mereka Mereka itulah Orang penting dan berpengaruh Berpengaruh dalam hidup Itu dia Jadi untuk saya pula Orang yang terpenting dalam hidup saya Adalah arwah nenek saya Jadi setelah Keterdiaan dia Rasanya berbeda Saya rasa hilang Separuh diri Itu yang saya dapat Contohkan Diri saya itu Kayak hilang separuh Kerana saya tahu Walaupun Setelah Setelah menikah Saya Jarang jumpa dia Kerana Kita tinggal jauh Sesuatu Nombor dua saya sibuk dengan kerja saya Dan saya sesal sebenarnya Kurang Memberikan waktu Untuk Untuk Arwah nenek saya Tapi dia sangat Orang yang sangat memahami Dia pernah Mengatakan sesuatu pada mama saya Jangan kacau airwin Dia sibuk kerja Biar dia jaga rumah tangga dia Bila saya dengar itu Benda itu Daripada mama saya Setelah Nenek saya meninggal Menitir saya mata saya Sedih Sedih Macam Tapi Yelah Saya Saya lelaki kan Saya Bagi saya Saya harus teruskan kehidupan Kerana saya mempunyai tanggungjawab lagi Terhadap isteri saya Terhadap ibu saya Mama saya Jadi saya rasa Tak apa Mungkin Tuhan sudah ambil Nenek saya kan Jadi saya harus menjadi Seperti nenek saya Jadi orang yang terpenting Buat Orang-orang Orang-orang Itu dia Nampaknya admin kita Editor kita lambat je Memutarkan lagu sedih Ini nak kena buang ni kak Ini dia Nak kena buang ni Editor ni Tapi tak apa Nanti kita boleh copy dan paste Kita potong aja gajinya Potong aja 20% kita potong Oke Jadi visi dan misi Dia gaya tri Visi dan misi Saya pengennya Oke visi dan misi Saya pengen Menjadikan gaya tri Nama gaya tri ini Suatu wadah Untuk Menjadi manfaat Banyak orang Di bidang apapun Misalnya wedding Bisa memberikan lapangan pekerjaan Bagi banyak orang Akademi ya BT Akademi Bisa memberikan pendidikan Yang bermanfaat Untuk orang lain Dan kegiatan apapun Yang dilakukan di gaya tri Under gaya tri Yang sekarang juga Saya sedang membuat Kegiatan untuk para domestic worker Yang ada di Singapura Apakah itu? Gempa bumi Jadi namanya Miss Singapore Indonesian Jadi itu Saya harap itu juga bisa menjadi Kegiatan yang positif Untuk para domestic worker Di hari liburnya Untuk mengembangkan bakatnya Kalau misalnya punya bakat Apa saja gitu ya Menari Public speaking Terus make up Apapun itu bakatnya Dalam gaya tri ini Supaya Bisa menjadi manfaat Tapi saya sangat suka Dengan cara dia Memberikan peluang Pada domestic worker ini Kerana Yalah mereka Bekerja satu Jauh dari keluarga Dan Of course Ataupun Mestilah mereka inginkan Ruang dan Waktu Untuk diri mereka Kata orang itu Hilangkan stres Mungkin kadang-kadang Bos mereka itu Ada yang kalah Atau menggarang Mungkin itu tak tahu kan Tapi saya sangat suka Dan kerana Bila dia Menceritakan tentang Domestic worker ini Dia mau mengetengahkan Bakat-bakat mereka Mungkin Mungkin ini satu idea ya Mungkin kita bisa Kolaborasi Buat satu event Menyanyi Bisa banget Itu tadi ya Saya dengerin kamu Oh kamu komposer Kamu bikin lagu Saya mau nawarin nih Ke teman-teman Yang berbakat menyanyi Yang pengen dibuatin lagu Mau bikin album Mau recording Siapa tahu Nanti untuk kenang-kenangan Kan banyak banget loh Mereka cover lagu orang Kenapa enggak Kamu punya lagu sendiri Bisa hubungin Mister Purnama Untuk bikin lagu Untuk kamu Terus nanti Di depan saya Ada videographer yang keren Ada editor Juga akan buatin Klipnya yang bagus Itu adalah Kegiatan yang Bermanfaat ya Sangat bagus Bermanfaat Siapa tahu Dari lagu itu Nanti teman-teman bisa Make money Kalau di upload di youtube Atau di tiktok Bisa viral Kan kita enggak tahu ya Rezeki kita itu datang Dari arah mana Tapi Apapun itu Cobain aja Selama itu hal-hal positif Tapi saya sangat Apa Excited Saya sangat Apa Bahasa Indonesia apa Excited Excited Gairah Eh bukan Gairah lain Saya juga Saya juga Sangat 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 Mahu lah Benda ini berlaku Kerana Sambutan Orang-orang Indonesia Berbeda Dengan orang-orang Singapura Ya benar Kenapa Composer Ataupun musician Seperti saya Macam saya ya Buat Cipta lagu Mulanya untuk Orang-orang Artis Singapura Tapi Akhirnya saya rasa Untuk saya Maju Lebihkan diri itu Saya harus Buat lagu Untuk artis Malaysia Dan Alhamdulillah Benda itu berlaku Dan Memang Di Singapura ini Sambutannya kurang Karena apa ya Mungkin mereka sibuk Dengan Dunia masing-masing Dunia masing-masing Stres mungkin Jadi Mereka itu Rasa Kayak Buang masa Gitu Oke Boleh mungkin gini Mungkin Jasmine Pernah datang Di acara graduation Gaya Tribute Academy Itu ramai sekali ya Dan nanti Bulan depan Eh bulan ini ya Juli tanggal 17 Itu akan ada Graduation Gaya Tribute Academy Buds yang ke Delapan Itu mungkin akan ada 200 orang Yang hadir Kalau Erwin Berminat ya Untuk berkenalan Dengan teman-teman Memperkenalkan siapa Erwin Hasil karyanya Erwin Kita juga bisa promo Itu boleh banget Boleh ya Aku malu sih Kalian jadi MC Aku malu Ya Ya boleh Oh ya boleh juga Wow mantap ya Keren Keren juga 17 hari minggu Di Grand Link 17 hari minggu Ya saya off Boleh-boleh insyaAllah Tapi harus Harus plan ya Oke nanti kita Ngomong ya Selanjutnya Boleh-boleh InsyaAllah Oke kita teruskan Soalan seterusnya Jadi untuk VC dan misi saya Untuk VC dan misi saya Sebenarnya Saya ingin Menjadikan Diri saya ni Ataupun Industri muzik Di Singapura ni Tidak usahlah Bakat-bakat yang ada Di Singapura ni Keluar negeri Untuk Belajar Belajar Tidak perlu Karena saya Saya lihat Ada banyak artis Yang pergi ke Malaysia Contohnya ya Untuk menjadi Popular Ke Indonesia Ke Indonesia juga Jadi bagi saya Macam Di Singapura ajalah Kan Tapi kesianlah Kenapa sih Tidak membesarkan Singapura sendiri Kenapa tidak membawa Membuat Singapurnya Terkenal Tapi mungkin dari segi Populasi ya Orang yang mendengar Lagu Melayu itu Tidak banyak Kalau di Indonesia Banyak Gila Banyak gila Sebab itu Untuk komposer Macam saya ya Bila artis Malaysia Contoh Menyanyikan lagu saya Saya happy Gepah Bumi lagi lah Happy disebut namanya Aduh Bentar ya Oh ada teman yang ajak main Maaf Maaf Ada technical problem Jadi Untuk saya lah Bila artis Malaysia Menyanyikan lagu saya Memang saya merasakan Itu satu kejayaan Bukan satu benda yang Pasal kerana disini Singapura ni Paling banyak pun Yang bisa Didengar oleh Orang-orang Singapura Paling banyak pun Kadang 10 ribu aja Sikit kak Berapa je dapat Kalau di Di Malaysia Di Indonesia Indonesia banyak ya Karena masyarakatnya Juga ramai Dan minatnya banyak ya Untuk Mereka tuh Apresyat sih Dengan hal-hal Seni Kalau Singapura Dia kurang sikit Oke soalan yang seterusnya Apakah yang boleh Dia lihat Pada diri dia Lima tahun akan datang Lima tahun ke depan Jadi Menteri pendidikan Wow Jadi Menteri Peranan wanita Enggak Lima tahun ke depan Saya Mimpinya siap Tapi insya Allah Mudah-mudahan Mimpi kan Insya Allah Ya insya Allah ya Akan menjadi kenyataan Saya bisa Menjadikan Gayatri ya Sama seperti Visi dan Visi tadi Lebih besar lagi Lebih Diterima oleh Banyak orang Bukan hanya orang-orang Indonesia Tetapi juga Manca negara Orang Singapura Dan Bisnisnya lebih baik Lebih maju Bisa juga Membawa Orang-orang Indonesia Yang ada di Indonesia Yang produk-produknya Ingin masuk ke pasar Singapura Bisa melalui Gayatri juga Mantap tuh UMKM Kalau di Indonesia Namanya Small Medium Enterprise Itu Kita bisa promokan Produk-produknya Ke Singapura Bagus Dan Itu dia Untuk Gayatri Beauty Academy Sendiri Saya pengennya Juga Lebih naik level Jadi kalau sekarang Kita Tahap-tahapnya Hanya ada Basic Advanced Intermediate Seperti itu Saya pengennya Nanti Ada program Diplomanya Tapi ini sekarang Masih proses Ya Insya Allah Jadi Saya sedang Berproses Untuk mempunyai Program diploma In Cosmetology Jadi teman-teman Sertifikat yang didapat Dari Gayatri Nanti juga Bisa lebih Bernilai lagi Kalau itu Ya gelarnya diploma Insya Allah Tapi mudah-mudahan Teman-teman Yang ada Yang nonton podcast ini Atau siapapun Yang berminat Men-support Gayatri Support lah Support lah Support lah dia Gayatri Terima kasih Sebelumnya Dan disini Kita juga ingin Memberitahu Sokong lah Kami Kerana kami Ini merupakan Orang-orang Yang Saya pun tak tahu Idea ini Saya lagi nunggu Kamu mau Kesempatan buat Banyak orang Itu yang saya mau Katakan sebenarnya Tapi Lupa Terima kasih Idea Gayatri Orang yang sangat Pantas Dan untuk Soalan terakhir Ini soalan terakhirlah Untuk episode Kali ini Soalan terakhir apa Rencana terdekat Yang bakal dia Lakukan Rencana terdekat Oh Rencana terdekat Itu saya Pengen Bikin Indonesian Cultural Cultural Exhibition Exhibition Jadi Mudah-mudahan Secepatnya Terlaksana Saya pengen Menampilkan Budaya-budaya Indonesia Di Singapura Kemudian Membawa produk-produk Indonesia Memperkenalkan Produk-produk Indonesia Itu dia Di sini Memang Apa yang dapat Saya lihat Dia Gayatri Mempunyai Ide Dan juga Rencana yang besar Ingin membawa Orang-orang Indonesia Datang ke sini Bukan untuk Menjajah Singapura Tidak Dia mau menjajah Negeriku Kita harus mempertahankan Yalah Maksudnya Untuk Untuk Sama-sama Maju Ya Untuk sama-sama Maju Apalagi Gini loh Saya tuh Fikir Saya orang Indonesia Saya sendirian Gitu di sini Banyak orang Indonesia Yang merasa Sendirian di sini Keseorangan Iya Keseorangan Banyak yang cewek-cewek Gak usah Gak usah sedih Abang ada Tolong Tolong admin Tolong dilepaskan Maaf ya admin Maaf Aku sekarang gak bisa kawal Oke Terus Jadi saya pengen Ya mengajak semuanya Untuk Bareng-bareng Yuk sama-sama Yuk kita maju Apa yang bisa kita bikin Buat bangsa kita sendiri Walaupun ini Walaupun ini kita numpang di tempat orang lain Kita bikin bangsa kita bangga Di sini Kita buat orang lain tuh ngeliat bangsa kita Oh orang Indonesia tuh ternyata Bagus loh Punya banyak kegiatan positif Layak untuk dibanggakan Itu bukan sebaliknya Malah saya sebagai seorang Orang Singapura Tapi kita ini ya orang Nusantara kan Kita sama semua Serumpun Serumpun Kita Bagi saya Kita harus saling bantu-bantu Tolong menolong Tolong menolong Yang paling utama sekali Kita seagama lah Betul Seagama Siapa lagi Kalau tak tolong Kalau bukan Saudara marah kita sendiri Ya Saudara marah Islam Ya betul Saudara seiman Ya Kayak kiai saya Tolong abis ini doa penutup ya pak Oh doa penutup Masya Allah Doa penutup untuk hari ini Doa makan saja yang bisa saya lakukan Baiklah ini Ini merupakan soalan terakhir lah Daripada saya Dan juga Kepada dia lah Kalau kamu sendiri gimana Oh kalau saya Ya dong Apa tadi soalannya Rencana terdekat Rencana terdekat kamu apa Okey sebenarnya Saya mempunyai rencana Di mana saya ingin Launching Album Single Okey Satu lagu Itu merupakan rencana saya Yang saya ingin lakukan Setelah selesai lebaran Tapi Terpending Terpending Kerana atas sebab-sebab tertentu Dan Kenapa tadi saya katakan pada dia Yang saya ingin Satu hari kita bisa lakukan competition Menyanyi Ya boleh Kerana saya rasa Saya suka melihat bakat-bakat Orang-orang Talent-talent orang menyanyi Dan apakah Bersangkut-paut Dengan Pendingnya Single saya itu Kerana saya lagi mencari Satu sosok penyanyi Untuk menyanyi bersama saya Ini harus di audition ni Harus di audisi ni Ada juga orang Pernah mengatakan kepada saya Saya ni cerewet 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 Apa tu Pilih-pilih Pilih-pilih Ya Pernah Ada orang Dah datang Dah rekod suara pun Tapi lepas saya dengar Lagu itu Lebih dari 10 kali Saya enggak mahu dia Kenapa alasannya Over Itu kalau saya cerita Memang panjang Tapi saya bisa lah Ceritakan sedikit lah Pertama saya orangnya cerewet Kedua faktor yang paling utama sekali Adalah Karakter Macam dia tadi katakan kan Karakter seseorang Ya benar Karakter seseorang itu Kita bisa lihat dari cara dia Ngomong Dari cara dia Berdiri Dari cara dia Memakai pakaian dia Tapi sebenarnya Kalau mungkin ramai yang tak tahu Menyanyi pun ada karakter Kalau macam saya Saya kalau menyanyikan sebuah lagu itu Saya tak suka nyanyi seorang Saya suka nyanyi dengan Berdua Saya ada sebab saya Kenapa saya lakukan Perkara itu Kerana saya Komposer Saya bukan penyanyi Sebab itu lagu-lagu Yang saya menyanyikan Selalunya bersama Cewek lah Ataupun penyanyi wanita lah Dan saya sangat-sangat Particular Ataupun sangat-sangat cerewet Dengan karakter suara itu Actually Actually eh Banyak-banyak kali jugalah Saya Reject orang Dan Untuk lagu yang sebenarnya Saya nak release ini Saya pending Sebab Belum ketemu Belum ketemu Belum ketemu Mungkin Mungkin ada yang ketemu Tapi tak jadilah Langsunglah kita bikin audisi Erwin mencari Penyanyi Insya Allah Oke Sekarang ini sudah berakhirlah Segmen Perbincangan tajuk Untuk part 2 Jadi saya berikan Ruang Untuk dia Menutupi Menutupi ya Menutup Menutup Mengakhiri Mengakhiri Segmen ini Dengan kata-kata hikmah Apa kata-kata Tadi tajuknya adalah Memberi peluang Untuk peluang ya Iya Oke Jadi gini teman-teman Iya Apa ya Kalau saya sih Selalu kasih Tahu ke Semua orang ya Maksudnya yang Kenal saya gitu ya Yang misalnya Bingung mau ngapain Harus mulai dari mana Berbuat sesuatu gitu ya Jangan bingung Jangan bimbang Jangan bimbang Selama kita masih ada Mulut buat berbicara Otak buat berpikir Tangan kita masih bisa bergerak Kaki kita masih bisa berjalan Yaudah Lakukan aja Apa yang bisa gitu ya Karena Kita Kita gak tau Seperti yang saya bilang Rezeki kita itu Dari arah mana gitu loh Sekarang mungkin Saya lagi ngobrol sama kamu Tiba-tiba ada ide Oh iya Kita mau bikin Apa tadi itu Lomba menyanyi Misalnya Nah Ternyata dari lomba menyanyi itu Teman-teman Salah satunya Winner Gitu kan Terus Dari situ bisa jadi Penyanyi yang sebenarnya Penyanyi terkenal Itu kan bisa Hal-hal yang kayak gitu Yang gak pernah kita Tebak gitu ya Karena itu rahasia Tuhan Betul Betul Tiba-tiba ya Tiba-tiba Itu sih Itu kata-kata hikmah Iya Panjang ya Panjang Tolong disingkatin Iya Dia gak panjang Tapi saya rasa Mana satu kata-kata hikmah Pada orang lain Jadilah diri sendiri Dan usaha Dengan kelebihan Yang dikurniakan Keren Namaste Tengok kamera ya Kata-kata hikmah Sebenarnya saya tak hafal Saya nyontek dulu dia Saya juga tadi barusan bikin nih Saya cuba aja Tengok kamera Jangan Memandang kelebihan Yang ada pada orang lain Jadilah diri sendiri Dan usaha Dengan kelebihan Yang dikurniakan Itu dia Kata-kata hikmah Oke Saya juga nih Udah-udah Udah bikin Tadi saya baru bikin sendiri Coret-coretannya Jadi belum hafal Kata-kata hikmah dari saya Sukses itu bukan tentang Seberapa hebatnya kamu Atau seberapa banyak yang kamu lakukan Tapi Tentang seberapa banyak orang Yang bisa menikmati Apa yang sudah kamu lakukan Wow Masya Allah Dasyat Dasyat Tapi editor Dia macam Gak ngerti ya Bingung ya Bingung Dia Bahasa Melayu dia Dapat I Itu dia daripada saya Erwin Purnama Dan juga Dia Dengan penutup tadi Mudah-mudahan Bermanfaat buat teman-teman semuanya Nanti kasih ide Kita mau Bikin tema apa sih Selanjutnya Atau kita tukeran bahasa aja Saya kamu pakai bahasa Melayu Kamu pakai bahasa Indonesia Boleh juga Untuk next ya Tapi mungkin Terbalik-terbalik nanti Okay Jangan lupa untuk dengarkan Pokas Tetangga Di Spotify Di YouTube juga Dan di Instagram juga Di Instagram juga Short clip lah Kita akan Post Di Instagram saya Mr. Mr. Purnama M-I-S-T-R Dot P-U-R-N-A-M-E Dan juga Dia At Dia Underscore Gaya 3 Gaya 3 Tidak